Biar tadi bisa kita sikapi bersama, dan ini tidak bermaksud untuk yang atau Pak Ibu bermaksud salah pula nanti. Mungkin enggak, ini mumpung Pak Ali ada, nanti bisa menuruskan kalau saya ingin menyampaikan itu. Jadi ini berlaku bukan untuk LPNP saja, tapi untuk sebetulnya. Jadi kalau ada di antara kita, yang mungkin sampai Pak Ibu jadi usah gendul selorong, kalau ada yang sudah bosan lihat Pak Ibu, boleh ngajukan itu, itu sampai bersemangat beliau. Jadi saya pikir ini beberapa hal yang kita sampaikan, dan yang terkait terakhir dengan kegiatan kita. Mari kita selama tiga hari ini kita manfaatkan momen ini dengan suhu-suku. Perubahan-perubahan jadwal tentu saja bisa terjadi, karena situasi dan kondisi tetap yang lebih penting daripada Ibu, karena ini adalah situasi yang baru kita berada di sini. Tentu jangan kita, apa namanya ya, datang ke sebuah tempat itu justru menyeduhkan sebuah kesempatan. Justru kita datang ke sebuah tempat itu, kapan perlu kita menjadi penyejuk sebuah kesempatan. Dan ini pas sekali kalau kita tetap kegiatan. Kalau malam-malam nanti, saya lihat tempatnya juga memungkinkan. Ibu-ibu langsung berpikir, enggak uji nyali itu dalam arti keberanian kita outpon besok. Kan hari minggu besok kita seharian adalah outpon kan? Nah siapa yang bertugas jadi kono-nabigatel, siapa yang menjadi pilot, siapa yang menjadi apa-apa, nanti besoknya itu. Itu yang dimaksud dengan ujinya itu ya. Bapak-Ibu sekalian, selamat melakukan kegiatan kita selama tiga hari ini. Seolah saya akan bersama Bapak-Ibu, sampai kita kembali ke Pekan Baru. Butuh kita kembali di perangkat 86. Dan catatan tadi, kembali juga kita harapkan 86. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mendapat persoalan-persoalan. Justru tolong kita saling membantu satu sama lainnya. Kalau ada di antara teman-teman, ya mungkin perlu bantuan kita bersama. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi benchmarking penguatan kapasitas SDM karyawan dan 3 suara LPM Briao tahun 2017 di Kabupaten Bantung secara resmi kita nyatakan di Buka. Terima kasih. Ini akan coba kita paparkan nanti di bagian dari evaluasi diri kita sendiri. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bila itu berbicara, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita tinggalkan tempat kita bekerja, tempat keluarga kita untuk ada di segeri para dikjangan ini, itu sebuah kegiatan yang tadi sama-sama kita dengar bahwa biayanya itu tidak murah. Mudah-mudahan selama kegiatan kita di sini dapat berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebuah itu Bapak-Ibu, mari kita sejenak kita merendahkan hati, menundukkan kepala, setelah yang memohon doa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan seluruhnya akan berjalan sesuai dengan rencana, dan diri doi di Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Doa ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Angus Haji Muhammad Rakyat Eshar M. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berserah diri, Tuhan yang Maha Esa, dengan sedikit menundukkan kepala dan hati kita, semoga apa yang kita minta di perkenaan kami. Ma'udhu billahi minasyaitan wa jim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wal'akibatulilmuttaqim, Wa la'udwana illa lizzalibin, Fasolawatullah khairul makirin, wa khairul razikin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rupanya, kami telah meninggalkan provinsi Riau, tempat kami bermungkin, dengan tujuan untuk sampai ke Jawa Barat, yang intinya kami adalah mengadakan penguatan kapasitas pegawai, dan ini adalah merupakan wajib bagi kami, ini adalah merupakan kebutuhan kami, ini adalah sumber kekuatan kerja bagi kami, ini menunjukkan niat baik bagi kami, langkah maju bagi kami. Ya Allah, Ya Rupanya, peningkatan kapasitas ini, perlu bagi kami, karena kami adalah hambamu yang to'id, hambamu yang tidak sempurna, karena itu, tutupilah kekurangan kami, bimbinglah kami, Ya Allah, engkau sebaik-baik pemimpin-pemimpin. Ya Allah, Ya Rupanya, pantangan yang kami hadapi di masa depan, semakin berada, bahkan banyak yang tidak bisa diprediksi, kerana itu, Ya Allah, berikan kami kearifat, berikan kami ketajaman pikiran, rohani dan jasmani, berikan kami kemampuan untuk menghadapi masa depan. Ya Allah, Ya Rupanya, satu padukanlah hati kami, kami rindu kepada bangsa yang bersatu, dan kami ingin menjadi pegawai yang hatinya menyatu. Ya Allah, Ya Rupanya, berikanlah kesehatan kepada pemimpin kami, kepada atasan kami, dan kepada diri kami sendiri yang berada di dalam ruangan kami, ke ruangan ini. dan semua kami larutlah dalam kebersamaan atas ridom, atas bimbinganmu, Ya Allah. Rabbana, solamna, ampusana, wa'illam talfirlana, watarhamna, lanakunanna minal khusirin. Ya Allah, Ya Rabbana, ampuni lah dosa kami, jika engkau tidak mengampuni kami, betulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana, Rabbana, abina, fi dunya hasana, wa fi al-akhirati hasana, wa kina'atab al-nar. wa sallallahu ala muhammari, wa ala alihi, wa sahbihi, rasulillahi ajma'i, walhamdulillahi r.a'alaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala LTP Provinsi Rio yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Denikian senarai acara pembukaan benchmarking perjalanan untuk pendidikan dan penuaran kapasitas pegawai dan bidia sekolah LTP Imperial yang dimulai, insya Allah, dari hari ini hingga tanggal 12 Desember 2007 di Provinsi Jawa Barat ini. Bapak Ibu, yang kami muliakan, terutama kepada Bapak Tarasumber, bila dalam penyambutan Bapak tadi ada hal yang kurang berkenan, sesungguhnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, hadirin yang berbahagia. Demikian saja, saya tidak perlu akhiri dengan pantun. Karena kalau saya akhiri nanti dengan pantun, tentu pantun saya ini akan menjadi saingan bagi pantun di buah-buah. Oleh sebab itu, saya suka di saja dengan Wadid Laito Bepi Lelaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.